Bikin orang bingung, Ustaz Solmet sebut penanganan wabah korona masih setengah hati. Pedakwa kondang Ustaz Solmet turut buka suara terkait penanggulangan pandemi korona atau COVID-19 di tanah air. Menurutnya, penanganan wabah sejauh ini masih setengah hati. Hal itu mengakibatkan masih ada sebagian orang yang berkerumun di saat orang lain sudah mematuhi ketertiban dengan menahan diri di rumah. Penanganan wabah korona ini juga menurut saya masih setengah hati, ujar Ustaz Solmet, dilansir dari detik hot, Jumat 3.4. Yang di rumah ya di rumah, yang masih berkeliaran ngumpul yang ngumpul, sambungnya. Ustaz Solmet menilai kebijakan yang diberlakukan pemerintah saat ini justru membuat masyarakat bingung. Kebingungan inilah yang saya rasa membuat orang mengambil keputusannya sendiri, ujarnya. Orang jadi bingung mau nunggu sampai kapan, mau nganggur sampai kapan, mau selesai sampai kapan, lanjut Ustaz Solmet. Selain itu, Ustaz Solmet juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik. Sebab, hal itu bisa saja merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kalau kita merasa dalam keadaan kurang sehat ya lebih baik tidak perlu mudik. Atau sekiranya kedatangan mudik kita membawa mudarat hal yang dianggap merugikan ya lebih baik jangan mudik, tuntasnya. Terima kasih telah menonton!